Halo mahasiswa uti yang budiman bagaimana kabarnya hari ini semoga semuanya sehat Saudara saat ini kita sudah sampai pada sesi ke 8 atau minggu terakhir Materi yang akan kita bahas adalah tentang edika dalam menulis Cermatilah materi yang disajikan dan aktiflah dalam kegiatan forum diskusi Bertanyalah pada tutor dan teman jika Anda mendapat kesulitan dalam memahami materi tutorial Ikutilah dengan sungguh-sungguh sesi ke 8 ini Semoga ilmu yang Anda dapat bermanfaat bagi diri Anda juga orang lain Serta memperoleh nilai maksimal Setelah mempelajari materi pada sesi ke 8 ini Anda diharapkan dapat menerapkan edika dalam menulis Secara khusus Anda diharapkan dapat menerapkan edika dalam penulisan karya ilmiah Menghindari pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah Dan terakhir menghindari plagia risma Pada sesi 8 Anda dikenalkan edika dalam menulis karya ilmiah Yang dapat dipelajari melalui 3 kegiatan belajar Kegiatan belajar pertama mahasiswa diajak untuk dapat mengetahui Etika dalam penulisan karya ilmiah Yang dapat dipelajari pada halaman 9.1 sampai dengan 9.15 Pada kegiatan kedua mahasiswa diajak untuk mengetahui pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah Yang dapat dipelajari pada halaman 9.16 sampai dengan 9.27 Pada kegiatan belajar ketiga mahasiswa diajak untuk mengetahui seluruh beluh plagiarisme Yang dapat dipelajari pada halaman 9.31 sampai dengan 9.41 Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti tutorial Semoga sukses Terima kasih telah menonton!